Kalo menurut saya sih lebih ke masalah banjir ya, lebih diperhatikan lagi kembali. Di Jakarta trotor untuk pejalan kaki itu masih sangat minim, sehingga kayak hak untuk pejalan kaki itu di Jakarta masih gak dianggap gitu loh. Paling mengatasi soal kemacetan sih, karena kita tahu sendiri kan, ibu kota ini kayaknya macetnya makin parah aja gitu. Harusnya juga pemerintahan ke depan selanjutnya harus bisa mencari solusi. Itu tadi kata warga Jakarta, tapi bagaimana kenyataannya? Salah satunya adalah masalah normalisasi sungai atau saluran air. Masalahnya bukan hanya bagaimana melanjutkan proyek ini saja, tapi bagaimana cara menjaga sungai-sungai yang selama ini sudah bersih, yaitu dengan cara membersihkannya secara berkala. Hingga kini proyek normalisasi sungai di Jakarta memang belum tuntas, karena ada 13 sungai dan kali yang melintasi provinsi ini. Salah satu kendalanya adalah pembebasan lahan. Seperti yang terjadi di Kali Anak Rukut Bawah, Tanah Abang Jakarta Pusat ini, masih banyak permukiman warga yang berbatasan langsung dengan kali. Limbah rumah tangga yang dihasilkan pun tak jarang memenuhi aliran sungai. Lalu ada juga masalah pelebaran dan pembangunan trotoar. Memang benar di Jakarta sedang ada pembangunan trotoar besar-besaran, tapi karena pembangunan ini, trotoar yang sudah ada jadi tidak ada. Bahkan sejalan kaki harus melintas melewati jalan raya dan keselamatan pun jadi ancamannya. Dari total 2.600 km panjang jalan raya di Jakarta, hingga 2016 trotoar yang dibangun kurang dari 3% panjang jalan. Untuk itu, 2017 ini Pemprov DKI galakkan pembangunan dan pelebaran trotoar yang dimulai dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Targetnya, 80 km trotoar sudah bisa berfungsi pada akhir 2017 ini. Pekerjaan rumah ini hanyalah sedikit di antara setumpuk tugas lain yang sudah menunggu gubernur dan wakil gubernur baru. Mengajak warga Jakarta mematuhi peraturan yang ada juga merupakan hal menantang. Untuk itu, ketegasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.